Hai teman-teman, ini Angga Rizky dan selamat datang kembali di video saya Jadi di video ini, saya ingin menunjukkan bagaimana cara membuat screen timeline di Sketch App Dan kemudian kita bisa menggunakannya ke Android Studio Kita bisa membuat dokumen baru, saya akan membuat template dari desain material Karena itu untuk Android, dan saya akan membuat artboard baru di sini untuk aplikasi saya Dan kita bisa pergi ke desain stiker sheet, dan kita bisa mencari mobile Dan kita dapat mobile di sini, tapi sekarang saya akan menggunakan mobile ini Dan saya akan copy, dan pergi ke artboard apps, dan paste Dan setelah itu, saya akan mengubah nama mobile ke timeline Oke Dan Kemudian, kita bisa pilih text title Dan pilih ke timeline Dan saya ingin pilih ke green No? Oke, blue Dan kita bisa menggunakan button ini Dan saya akan menggunakan timeline Untuk Seperti ini Karena kita tidak perlu Seperti ini Oke Dan Kemudian, kita bisa pilih status bar ini Dan pilih color ini Dan pilih color ke blue Seperti ini Oke Jadi Ini bagus untuk mulai Dan kita harus membuat background baru Jadi saya akan menggunakan color, shape, dan rectangle Dan kita bisa membuat seperti ini Untuk background Dan pilih ke bawah Dan pilih ke BG Untuk background Oke Dan untuk background Saya akan menggunakan color border Dan Filt color Seperti ini White Saya akan mencari Mencari color Oke Filt color DDADFF Oke Jadi ini untuk background Dan Kemudian Kita harus membuat content Di dalam background Jadi Saya akan menggunakan Shape Dan Oval Dan Anda tahu Saya ingin membuat Profil gambar di sini Jadi Saya akan memberikan margin White Snuff bar No F bar Oke Ini untuk 16 Dan Margin left 16 Dan Margin top 16 Dan Kita bisa menggunakan color border Dan Kita bisa menggunakan color blue Dan Saya akan Plugin Jadi Saya akan menggunakan Craft Plugin Yang Untuk Untuk Anima Ini Ini Sampel Dan Kemudian Saya ingin Mencipt Tekst Dari Nama di sini Jadi Angariski Dan Perlu Dan Menulai Menulai Fone size to the 16 and we can see oops I will click like this and I want to change to regular okay and move to the right it's 10 okay and then I want to duplicate this layer and edit to 7 minutes ago and we can edit the color and change the font size to 14 okay 13 okay and change the color to the black okay like this but hunger is key I want to edit to 18 okay like this and we can group sorry I want to group this layer and make it to center like this okay so the next one I want to create the posting here like Instagram so we go to rectangle and create like this okay and we can remove the border and we can give the margin is 10 okay and I'm going to craft and get the picture right here get a picture it's still downloading okay like this and then I will select this layer and I will group and make the item so we can duplicate the item for the next content okay like this and of course you can change the name to another name like a panda pixel and this one I want to edit the image to another image so just make it difference and we can resize the artboard the timeline you can resize like this and select the navbar and make it to bottom okay and we can decrease the height like this and select the BG and we can resize to the bottom okay so but now I want to decrease the margin top 20 okay okay so this is a timeline and I want to try to implement it into Android studio so we can go to Android studio but now we need to export the asset so we can select this item you can select the oval and select this rectangle no sorry okay and then go to add some copy and select the oval and select this rectangle and then we can change the name this is for pick 1 and the oval another oval is pick 2 and the rectangle is image 1 and another rectangle is image 2 and we can select again and go to make exportable in the right side export the layers and go to desktop and go to desktop and I will new folder here for assets and create and export so we can check the file okay we have the content 1 2 1 2 okay so the next one we will go to Android studio so okay let's get start okay so now we are going to Android studio so you can create new Android studio project I will use name is timeline and next and next and finish and just waiting for the gradle build and yes it finish so it's so it's too fast yeah I'm so happy because it's too fast well we just waiting for indexing right now okay so we go to finder and in the previous we have prepared the image for the assets so we go to timeline build and sorry app and source mine and trace and drawable and we can paste the asset here because we will using this image for our Android application okay so the first thing we need to create we go to this we go to text and preview and this is the currently for the preview so you can remove the hello world like this okay so before we go away I want to explain to you about we will create the application scroll screen like a timeline so we need the scroll view here so you can change the relative layout to the scroll view okay and next I want to use the linear layout you can see the linear layout here because we will use the linear layout so I'm using the linear layout and this is for the match pattern and this is from wrap content and we can set in the orientation vertical because it's moved to down from the top and to the bottom it's vertical okay so inside the in the linear layout we have so many elements so we need to create again for the the linear layout and this is for the linear layout and this is for the and you can set in the orientation again for the vertical okay and you know that inside of linear layout we need to create linear layout again and this is for the this is for the body this is for the body and then oh no sorry i'm sorry i'm sorry i'm sorry i'm we can setting this to horizontal okay and inside of linear layout with a horizontal orientation we need to create again for the warp content and wrap content and this orientation is vertical and we can put the image here image view and wrap content wrap content and we can set in the background is this is drawable is drawable is drawable pick one okay like this and then we can create another linear layout here so we create again for the warp content and this is from warp content and orientation is vertical and inside of linear layout we need to create the text view and in futureior we have to add the text view like this and can one for the tutorial video because you can see the sketch tab it's ungaris' key ok ah ok uh ok before we going i will remove this bg i want to change to the white color because i think it's good for the color so i'm using the white color edge Oke, kita kembali ke Android Studio dan kemudian kita bisa mengubah teks size ke 18GB dan warna adalah black, oops, mistake, dan warna adalah black dan font style, maaf, kita punya style di sini, text style, ini adalah bold, seperti ini dan kemudian di Linear Layout, kita perlu mengubah margin-left, ini adalah 10GB oke, saya pikir both, ini tidak bagus, normal both, tidak, hanya normal, oke dan kemudian di below of TextView, kita perlu mengubah teks view lagi untuk TextView ini adalah untuk Depth oke, kita punya seperti ini, dan kita perlu mengubah margin top, ini adalah 5dp, oke dan seperti ini, kita perlu mengubah margin top lagi, 5dp, oke, jadi kita dapat seperti ini saya ingin mengubah margin top lagi, untuk Linear Layout menjadi 7dp, oke, 7dp oke, jadi yang berikutnya, kita perlu mengubah konten di sini, jadi berhati-hati, karena Anda tahu, ini sangat sukar, oke, kita klik di sini, dan kita punya class di sini, dan kemudian kita bisa mengubah Linear Layout lagi warna, 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 dan setelah Linear Layout, kita punya image view oke, dan kita bisa mengubah background ke drawable dan image 1, dan seperti ini, dan kita perlu mengubah margin top lagi, di sini, oke, dan Anda bisa mengubah gambar, dan Anda bisa mengubah gambar ini, walaupun saya akan mencoba design, dan seleksi gambar ini, dan klik tab ke center crop, dan Anda bisa mengubah gambar gambar ini, seperti ini, oh, saya ingin membuatnya full, oh ya, saya minta maaf tentang ini, karena saya lupa sesuatu, ini, kita akan mengubah gambar gambar, dan Anda bisa melihat di sini, kita bisa mengubah gambar, seperti ini, kemudian kembali ke design, dan kita bisa mengubah gambar gambar, seperti ini, untuk gambar gambar, oke, dan kemudian kita kembali ke text, dan kita bisa mengubah gambar ini, untuk gambar 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 we just need to copy this linear layout and we got the two item here and you can change the name one by one this is for panda pixel because I love panda okay and you can change the image for the picture and this is for image and you can scroll like this and if you want more 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 item you just need copy okay and you got like this whoa so cool right okay it's good I will show you you can see this is scroll view and if you want to run in the in the emulator you just need to run this okay I will show you don't believe me I will show you Galaxy Nexus API 19 okay just waiting for the gradle boot to the to the emulator